Undang-undang dasar negara dan publik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ia larang segala langsung dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan klik kemanusiaan dan klik keahilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia terasapailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat serta saat mengantarkan rakyat Indonesia ke depan itu berpang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makhluk atas berkatahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang duhur supaya berkiripan kebangsaan yang bebas Makan! Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ia larang segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan klik kemanusiaan dan klik keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai laku pada saat yang berbahagia dengan selamat serta saat mengantarkan rakyat Indonesia ke depan itu berpang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makhluk atas berkatahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang duhur supaya berkiripan kebangsaan yang bebas Makan rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi sehingga bangsa Indonesia dan seluruh tempat darah Indonesia dan untuk memanjukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kekertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, penamaian abadi, dan keadilan sosial Maka disusunlah suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama-selama terasa menandangkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makhluk Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum menceraskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada kemanusiaan yang ketuhanan yang maha esa kemanusiaan yang adi dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dalam menunjukkan suatu pemerintahan negara serta ikut undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penyajahan yang terkini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengatakan rakyat Indonesia berdepan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makhluk atas berkandaman Allah yang maha puasa dan dengan didorokan oleh keinginan umur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan kedamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan di Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esak kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dalam kewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selamat menikmati